Presiden Jokowi Dodo diusulkan menggantikan Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDIP. Menanggapi hal tersebut, Megawati Soekarno Putri memberikan respon yang cukup mengejutkan. Saya tuh sampai bingung, lah kok saya bilang Pak Jokowi petugas partai kader, lah kok saya diomongkan yang namanya katanya terlalu sombong. Itu adalah ADART di partai kita. Saya pun petugas partai, ditugasi oleh Kongres Partai untuk menjadi, dipilih oleh kalian untuk bertanggung jawab sebagai Ketua Umum. Saya pun kader, gak mungkin orang lain itu tiba-tiba bisa jadi Ketua Umum. Karena terus siapa yang mau milih? Kalau tiba-tiba orang luar yang dipilih, dan itu melanggar ADART. Nah bayangkan, kok kita tidak diberi kesempatan untuk menerangkan hal ini. Jadi, padahal dengan demikian sering kontradiktif. Ada yang mengatakan Presiden itu dipilih oleh rakyat. Ya betul, tapi kalau tidak ada organisasi partai politiknya yang memberikan nama, itu kan sudah mekanismenya begitu untuk dipilih. Nah sekarang aja calon ada tiga. Itu kan diberi nama oleh partai lain-lain. Jadi, harus ditata pikiran kita bahwa itu sebetulnya bukan sebuah hal yang benar. Nah, dengan demikian maka watak itu bergeraknya hanya di tingkat atas, elitis. Maka watak demokrasi pemberdayaan dengan turun ke bawah yang saya katakan tadi bisa semakin hilang. Kejadian ini muncul tadi seperti konflik agraria.